Pemirsa Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pagi tadi di istana. Pos Menteri Pertanian diisi oleh Amran Sulaiman yang menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara Wakasat Ledjen Agus Subianto naik menjadi Kepala Staff Angkatan Darat. Amran Sulaiman Menteri Pertanian periode 2014-2019 dilantik dan kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian menggantikan posisi Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Selain itu Ledjen Agus Subianto, Wakil Kepala Staff Angkatan Darat juga naik menjadi kasat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang akan pensiun 19 November mendatang. Ledjen Agus Subianto pernah menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta saat Jokowi menjabat wali kota Solo.